Bunga yang berantakan Ini adalah hari yang istimewa di Pulau Sodor. Stasiun Knappford akan didekorasi ulang. Semua mesin terlihat sangat sibuk dan sangat bersemangat. Pengawas gendut sudah tiba di tempat ini juga. Stasiun Knappford sedang didekorasi. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Thomas, kau harus pergi ke tempat pengisian dan ambil alat untuk atap yang baru. Iya, Pak. Emily, kau harus segera pergi ke stasiun Magritte dan ambil bunga untuk jendela yang baru. Bunga? Indah sekali. Aku tahu semua tentang bunga. Aku tahu jenis bunga yang... Emily, dan kemudian segera kau bawa ke stasiun Knappford. Iya, Pak. Emily dengan senang hati ke stasiun Magritte. Dia melewati Toby. Toby sedang membawa kayu untuk toko baru di Knappford. Halo, Toby. Halo, Emily. Kemudian, Emily melewati James. James sedang membawa cat untuk mencat tembok baru di Knappford. Halo, James. Selamat pagi, Emily. Emily sampai di persimpangan. Mavis sedang ada di atas jembatan. Halo, Mavis. Tapi Mavis tidak membalas panggilan dari Emily. Emily terkejut. Mavis? Mavis? Halo? Mavis masih tidak membalas salam dari Emily. Emily bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Mavis. Aku tahu masalahnya. Mavis pasti sedang sedih hari ini. Di stasiun Knappford, Emily langsung disambungkan dengan gerbong yang berisikan bunga. Ada banyak sekali jenis bunga di sini, Emily. Emily tahu tentang semua bunga itu. Tapi dia tidak berkata sama sekali. Dia masih memikirkan tentang Mavis. Dia ingin membuat Mavis senang. Kemudian, sebuah ide muncul dalam pikirannya. Aku yakin bunga bisa membuat Mavis senang. Aku punya banyak sekali. Aku bisa ambil beberapa bunga dan kuberikan pada Mavis. Akhirnya, Emily pun mulai pergi dari stasiun Knappford dengan bunganya. Tapi dia juga memilih jalur ke kantor pos. Dia tidak melihat Edward yang bergerak ke tempat pengisian di belakangnya. Yang dia dengar adalah suara benturan yang keras. Baru saja.